Kutiban Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1, Episode ke-8 Pangeran Adipati Puger dinobatkan sebagai Raja di Semarang Di Semarang, Pangeran Puger sudah mendapat banyak dukungan. Orang-orang pesisir sudah banyak yang datang ke Semarang menyatakan bergabung. Padi dan Kutus dalam posisi terbenah, tetapi mereka telah mengirim utusan ke Semarang. Bupati Padi Kiwijo sudah meninggal, penggantinya adalah dua putranya, Tirtonoto dan Ronggo Lelono. Mereka sepakat kalau Temenggung Tirtonoto menghadap ke Semarang, sedangkan Ronggo Lelono menghadap ke Kartosuro. Kutus mengirim Pateh untuk menghadap ke Semarang, bernama Ki Potrojoyo. Adipati Madura dan Adipati Surabaya sudah berangkat ke Semarang dengan membawa pasukan masing-masing. Sepanjang jalan, para prajuhit dari timur bersorak-sorai. Sesampainya dua Adipati wilayah timur bersamaan dengan mendaratnya Ronggo Yudhonagoro. Mereka bertiga kemudian bersama-sama menghadap Pangeran Adipati Puger. Ketiga punggawa menyembah dan menyentuh kaki pangeran. Ketiganya dirangkul oleh Pangeran Adipati Puger. Adipati Sampang berkata, Nah Patuka, sekarang bagaimana kehendak Patuka? Abdi dari wilayah timur sudah tunduk semua. Tidak ada lagi yang menghalangi. Pangeran Puger berkata, Dinda, aku ucapkan terima kasih. Mas Ronggo Semarang maju mengaturkan surat dari Gubernur Jenderal. Surat telah diterima dan dibaca dengan seksama. Pangeran sangat kaget membaca surat dari Gubernur Jenderal. Pangeran Adipati Puger berkata, Kibisan, aku tak mengira kepergianmu sangat lama. Sempat aku mengira tak akan mendapat hasil. Mas Ronggo berkata, Lama karena sangat alut pembicaraannya. Saya dibetawi sampai dikurung tiga kali, Masing-masing seminggu lamanya. Bekal saya Rp12.000 habis semua saya pakai untuk membeli hadiah Untuk Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Walau demikian, saya usahakan tetap cukup. Ronggo Semarang kemudian menceritakan perjalanannya dari awal Sampai akhirnya mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Sekarang semua sudah selesai. Gubernur menyetujui pengangkatan Pangeran Puger menjadi raja. Juga sudah mengirimkan bantuan pasukan dari Makassar dan Bugis. Pangeran Puger berkata pelan, Gubernur Jenderal sudah mempersilahkan aku menjadi raja. Dinda Atipati Madura, bagaimana pendapatmu Kalau sekarang aku berdiri menjadi raja di negeri Semarang. Atipati Madura berkata, Duhi Paduka, tunggu apa lagi? Mari sekarang Paduka laksanakan. Semua abdi sudah setuju. Tak ada penghalang lagi. Mas Ronggo berkata sambil menyembah, Pada hari Senin besok, kita adakan penobatan. Semua sudah sepakat penobatan akan dilakukan hari Senin. Panemban Wijil dari Katilangu sudah diminta kedatangannya ke Semarang untuk menjadi saksi upacara penobatan tersebut. Pada hari Senin, Atipati Madura, Atipati Surabaya, Mas Ronggo Yudonagoro, dan para punggawa sudah mempersiapkan tempat. Para pembesar kompeni di Semarang sudah hadir. Pangeran Atipati Puger keluar dan duduk di Singgasana. Atipati Sampang berdiri di depan, dan dengan suara yang keras berkata, Hai orang pesisir dan segenap para bupati, kalian patuhilah. Kancing Pangeran Atipati Puger sekarang berdiri sebagai raja atas kehendak sendiri, dan juga saya angkat. Juga sudah mendapat persetujuan Gubernur Jenderal. Ada pun gelar yang dipakai adalah Sinwun Pakubwono Sinopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panoto Agomo. Gelar ini adalah pusaka dari Kancing Sultan Mataram. Segenap bupati bersahutan menyatakan patuh. Panemban Wijil segera maju ke depan membaca doa-doa untuk keselamatan Sang Raja. Kapten Kenol segera menyuruh operator meriam untuk membunyikan meriam. Tak lama meriam berdentung menandai berdirinya Kancing Pangeran Atipati Puger sebagai susu gunan di Semarang. Pasukan Madura dan Surabaya bersamaan membunyikan musik ke prajuritan. Para bupati kemudian merayakan pengangkatan Sang Raja dengan bersukarya. Pasukan Madura sejumlah 2.000 prajurit ditugaskan menjadi pengawal Sang Raja. Penampilan mereka gagah dengan kumis sekepau. Perlakunya galak menakutkan seperti raksasa mencari mangsa. Sang Raja kemudian bersabda untuk pertama kali. Wahai segenap bupati dengarkanlah. Sekarang di indah Atipati Sampang aku beri gelar penembahan Cakran Ingrat Ing Maduro dan membawai para prajurit pesisir. Besanku Ronggoyudonagoro aku ganti nama Atipati Suro Adimanggono. Tumenggung Suraboyo aku tetapkan sebagai Atipati Jangrono di Surabaya. Tumenggung Jeporo saya beri negeri kudus dan aku beri nama Aryo Joyo Santiko. Si Setrojoyo aku angkat sebagai patih dengan nama Tumenggung Cokrojoyo. Dan sebagai pasangannya si Banyak Potro juga aku angkat sebagai patih dengan nama Tumenggung Kartonagoro. Si Jiwosuto aku angkat sebagai Odono dengan nama Tumenggung Citrosumo. Sebagai pasangan aku angkat si Agantoko dengan nama Tumenggung Wirancono. Si Kartonagoro aku angkat sebagai Odono Luar dengan nama Kanduruan Wilotekto. Memimpin Mantri Sewu. Sebagai pasangannya aku angkat si Kartonwongso dengan nama Tumenggung Joyo Subirjo memimpin Lomba Anyar. Para pembesar negeri tak ada yang membantah. Semua siap melaksanakan perintah Sang Raja. Sang Raja berkata lagi Bocahku si Subah sekarang aku beri nama Ngabi Wirosantiko. Menjabat sebagai Lurah Gandek Kiri. Si Bayu aku beri nama Ronggo Wirosantiko dan menjadi Lurah Gandek Kanan. Si Kartonolo aku beri nama Ronggo Wanengjiwo. Si Sutokarti aku beri nama Cengkal Sewu dengan nama Ngabi Kartocoyo. Si Bo aku beri nama Ngabi Secoranu menjadi Mantri Keparak. Si Sodoro aku beri nama Ngabi Kartowidyo. Si Koplo aku beri nama Ngabi Kartowido dan menjadi Mantri Dalam. Semua Abdi Pangeran Puger sudah diangkat menjadi Punggawa. Mereka yang telah ikut bersusah payah telah mendapat kedudukan sesuai kecakapannya masing-masing. Ada yang menjadi Mantri, ada yang menjadi Punggawa, Tumenggung, Ronggo, dan Ngabi. Para Abdi yang baru saja diangkat maju mengerubuti Sang Raja untuk berebut mencium kaki. Sang Raja kemudian mewisuda para putra. Raden Wongso Taruno diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Amangkunagoro. Raden Marto Taruno diberi nama Pangeran Uposonto. Raden Ontowiryo diberi nama Pangeran Prangwaduno. Raden Dipo Taruno diberi nama Pangeran Dipo Nagoro. Raden Suko diberi nama Pangeran Puruboyo. Dan terakhir Raden Sudomo diberi nama Pangeran Balitar. Semua putra yang mendapat kedudukan baru kemudian sungkem dan mencium kaki Sang Raja. Belum selesai acara hari itu mendadak datang pasukan darat dari Sampang dan Surabaya. Mereka langsung menghadap Sang Raja. Saudara-saudara dari Surabaya segera melapor bahwa Gresik dan Lamungan tidak memanfaatkan situasi yang masih kacau. Patih Sumo Broto menghasut agar kedua wilayah itu menyerang Surabaya. Lalu pasukan Surabaya mendatangi mereka dan dengan mudah menaklukkannya. Bupatinya telah lari. Adipati Surabaya Jangrono panas hatinya mendengar laporan pasukannya. Adipati Jangrono kemudian melapor kepada Sang Raja. Berkata Adipati Surabaya Gresik dan Namungan diserang dan dibakar karena mereka menyalahi kesepakatan. Adapun yang menyerang adalah Abdipatuka yakni dua saudara saya yang muda. Adipati Surabaya lalu menjelaskan duduk perkaranya. Sang Raja dapat menerima. Sang Raja berkata Adipati Surabaya dua saudaramu itu aku minta menjadi punggawa. Aku beri nama yang tua Aryo Joyo Puspito dengan tanah garapan seribu karya ambilkan dari tanah Surabaya. Adiknya saya beri nama Panji Surengrono dan menjadi bupati di Lamungan. Sang Raja berkata kepada Panembahan Cakraningrat anakmu sekarang aku beri nama Tumenggung Suro Diningrat. Panembahan Cakraningrat dan Adipati Surabaya merasa bersuka cita. Di tengah pembicaraan Adipati Semarang memberi kabar duka. Berkata Adipati Semarang Patuka hamba beritahukan bahwa Abdi Patuka Simar Poyudo meninggal dunia. Sang Raja sangat kaget teringat kepada Abdi yang menjemput ketika datang di Semarang dulu. Sang Raja berkata Kibesan Apakah adikmu punya anak yang ditanya menjawab punya satu anak namanya Sumo Diningrat tetapi dia masih sangat muda. Sang Raja berkata kalau begitu saya minta keponakanmu itu dan namanya aku ganti dengan nama bapaknya Maratoyudo karena masih muda aku karyakan sebagai carik selama aku berada disini aku belum punya carik yang bisa menulis bagus hati-pati Semarang berkata saya serahkan paduka tetapi anak itu sangat bodoh saya serahkan hidup matinya kepada paduka selesai Sang Raja mengisuda para abdi Sang Raja kemudian kembali ke kediamannya peristiwa penubatan Sang Raja ditandai dengan sengkalan tahun lawang kekaleh kareng yo ing janmo yang melambangkan tahun 1629 Jawa bertempatan dengan 1705 atau 1706 Masai selamat menikmati